selamat menikmati waktu yang tepat untuk memindahkan baby maggot ke media biopon bagaimana video selanjutnya mari kita simak video selanjutnya baiklah teman-teman ini dia biopon saya ukuran 50 x 2 meter saya bagi 2 jadi 50 x 1 meter dan 50 x 1 meter totalnya 50 x 2 meter dan ini baby maggotnya ini dia baby maggotnya usia 5 hari dan ini sudah terlalu padat di media penetasan jadi sudah waktunya saya pindahkan ke biopon apa saja yang diperlukan untuk medianya yaitu saya menggunakan bekatul langsung saja kita taruh ke biopon seperti ini seperti ini yang diperlukan sebentar dan ini saya bagi 2 saya bagi 2 telur yang saya tetaskan yaitu 10 gram jadi akan saya bagi menjadi 2 kotak ini setelah dirasa cukup nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi langkah selanjutnya yaitu memindahkan maggot ke media baru kurang lebih kurang lebih seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita pindahkan semua kita kira-kira saja ini bisa teman-teman lihat isinya maggot semua ini isinya maggot semua ini ini seawal saya menetaskan 10 gram bisa menetaskan bisa menetas semua jadi sebanyak ini bisa teman-teman lihat ini maggot semua terima kasih 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 kalau teman-teman pakai media kering seperti saya jadi untuk pemindahan bisa langsung saja tidak perlu dicuci dulu atau diayak dulu bisa langsung saja bisa langsung saja ini masih sisa langsung saja kita ginikan teman-teman teman-teman langkah selanjutnya yaitu memberi makan saya akan memberi pepaya ini dia pepayanya ini dia pepayanya terima kasih 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 Hai itulah kira-kira nanti kalau sudah semakin banyak kita bisa menambah media atau kita tambah pakan lagi ini oke sekian dulu video dari saya yang suka silahkan like share komen dan juga subscribe tentunya karena subscribe membantu channel saya untuk terus berkembang dan saya bisa berbagi info-info menarik lainnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati